selamat menikmati ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat hari ini kita akan belajar muatan pelajaran seni budaya dan prakarya untuk kelas 3 sekolah dasar tema 8, Praja Muda Karana subtema 1 dan 2 yuk anak-anak kita mulai ya subtema 1, KD 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu pramuka Praja Muda Karana pramuka memiliki tepuk tangan yang khas tepuk tersebut disebut tepuk pramuka cobalah tepuk pramuka berikut nah sekarang kita coba lakukan tepuk pramuka dengan 2 kali putaran mudah kan anak-anak kalian bisa melakukan tepuk pramuka bersama temanmu ya selain tepuk pramuka ada juga nyanyian yang berjudul pantun pramuka lagu tersebut memiliki pola irama yang berbeda kita dapat membedakan pola irama tersebut dengan tepuk tangan ayo anak-anak sekarang kita bernyanyi lagu pantun pramuka ciptaan Ateh Mahmud dan bertepuk tangan sesuai tanda satu, dua, tiga, dan empat uh, pramuka itu hemat jerman uh, ambil korek pasang lalili bagaimana perasaanmu setelah bernyanyi dan bertepuk tangan? menyenangkan bukan? kegiatan bertepuk tangan dapat diganti dengan bertepuk meja selain itu dapat pula kamu melakukannya menggunakan alat musik pukul apakah kamu menemukan irama yang sama? iya jika iya, pada baris mana? baris 1 dan 2 yang mana baris 1 berbunyi 1, 2, 3, dan 4 dan baris 2 yang berbunyi pramuka itu hebat apakah kamu juga menemukan irama berbeda? iya baris manakah yang memiliki irama berbeda? baris 3 dan 4 baris 3 berbunyi ambil korek pasanglah lilin dan baris 4 berbunyi pramuka selalu disiplin bagaimana anak-anak? masih semangat kan kalian untuk bernyanyi? kali ini kita akan bernyanyi siapa dapat berbaris ciptaan pak kasur lalu iringi lagu ini dengan cara bertepuk paha simbol berikut dengan warna biru bertepuk paha kanan sedangkan simbol dengan berwarna merah bertepuk paha kiri selain itu, kegiatan ini dapat dilakukan menggunakan alat musik pukul misalnya drum, gendang, dan lain-lain ayo anak-anak, sekarang kita bernyanyi dan bertepuk paha sesuai tanda ya siapa dapat berbaris seperti aku ini ayo angkat kakimu angkat berganti-ganti ayo, ayo, ayo ayo, ayo, ayo berbaris bersama ayo, ayo, ayo ayo, ayo, ayo seperti telah muka setelah menyanyi dan bertepuk paha apakah kalian tahu bagian mana yang memiliki irama tepuk yang sama? baris 1, 2, 3, dan 4 memiliki irama tepuk yang sama baris 5, dan 6 memiliki irama tepuk yang sama apakah kalian juga tahu bagian mana yang memiliki irama tepuk yang berbeda? bagian baris 1, 2, 3, dan 4 berbeda dengan bagian baris 5, dan 6 subtema 2, KD 3.3 mengetahui dinamika gerak tari pernahkah kamu menari tari tempurung? cobalah ikuti kegiatan berikut ini siapkan dulu 2 buah tempurung kelapa benturkan kedua bagian punggung tempurung sehingga berbunyi kita pelajari dulu ya gerakan tangan tepuk 1 kali di sebelah kiri bawah tepuk 1 kali di sebelah kiri atas dan tepuk 1 kali di sebelah kanan atas lakukan sambil mengangkat kaki kiri lakukan gerakan secara urut ya lakukan gerakan sebanyak 3 kali sekarang kita belajar melakukan gerakan kaki dan tangan 1 langkah ke kiri dan 1 langkah ke kanan perhatikan gambar berikut ini lakukan gerakan sampai 4 kali ya pada langkah kedua dan keempat tepukkan tempurung letakkan kaki kanan di depan tepukkan tempurung 1 kali di depan letakkan kaki kiri di depan tepukkan tempurung 1 kali di belakang gerakan kepala kepala menoleh ke kiri tepukkan tempurung di sebelah kanan lalu lakukan gerak sebaliknya kepala menoleh ke kanan tepukkan tempurung di sebelah kiri seperti pada gambar berikut ini ya cobalah berlatih bersama teman-temanmu mengikuti gerakan tersebut lakukan dengan berulang-ulang jika tidak ada tempurung kelapa ganti dengan tepuk tangan ikuti petunjuk berikut untuk berlatih menari tari tempurung 1. tepukkan tangan ke depan atas dan ke bawah belakang tepukkan tangan sambil berjalan dalam barisan 2. tepukkan tangan 2 kali di sebelah kiri dan sebelah kanan tepukkan tangan secara bergantian sebanyak 4 kali 3. jalan ke kiri 2 langkah dan tepukkan 1 kali lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepukkan tangan 1 kali lakukan gerakan tepuk tangan sambil melompat lakukan sebanyak 2 kali 4. tepukkan tangan nya 4. tepukkan tangan di sebelah kanan bawah tepukkan tangan di sebelah kiri atas tepukkan tangan di sebelah kanan atas sampai mengangkat kaki kiri lakukan sebanyak 2 kali 5. jalan ke kiri 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali Sambil melangkah tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian Lakukan sebanyak dua kali Enam, tepukkan tangan ke depan atas dan ke belakang bawah Tepuk tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran Lalu dengan gerakan yang sama berjalan keluar meninggalkan tempat menari Selamat mencoba ya anak-anak Semoga berhasil Terima kasih sudah menyimak video ini Kalian bisa melanjutkan menyimak video latihan soal Dukung terus ya channel ini dengan like, subscribe, dan komen Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh